PEMBATALAN 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 Banyak orang Menyesalkan Publik banyak menyesalkan Kenapa diambil keputusan Sebelum ada keputusan Dari pemerintah Arab Saudi Itu yang banyak dipertanyakan Ini saya kira menjadi pelajaran kita bersama Kedepan Bagaimana agar kita Ada satu tim Yang lebih komprehensif Memantau persoalan haji ini Supaya Kita itu punya Hubungan-hubungan yang lebih bagus Ke pemerintah Arab Saudi Kita Lintas sektoral Untuk melakukan hubungan-hubungan ini Misalnya bagaimana kita manfaatkan Secara maksimal Dubis kita yang ada di Arab Saudi Bagaimana kita memanfaatkan Kementerian Warnegeri Lobby-loby yang strategis Dari tingkat negara atau tingkat masyarakat Karena banyak juga tokoh-tokoh masyarakat Yang juga mempunyai hubungan-hubungan yang bagus Dengan pemerintah Arab Saudi Dan pemerintah Arab Saudi itu punya ciri khas Kalau sudah baik dengan seseorang Dia tidak peduli apakah dia pemerintah atau tidak Dia suka maka dia ini Seperti itu Nah inilah yang mesti Harus dibentuk dari awal Sehingga dengan demikian akhirnya Ketika kita mengambil keputusan Maka keputusan itu Memang kemudian Memang sudah dipastikan bahwa Pemerintah Arab Saudi seperti A Kalau sekarang kan belum tahu Apakah A atau B Sudah ada keputusan Ini banyak orang yang Mempertanyakan Tapi tidak apa-apa Memang kritisi seperti itu Itu sah-sah saja Apalagi masyarakat kita tahu bahwa Itu negara tetangga Mau dapat kuota malah Jadi ada rasa apa ya namanya Betul Apa sih namanya Ngiri lagi Ya bertanya-tanya Kenapa kok kita segera Memutuskan Terlalu cepat memutuskan Nah begitu Karena negara tetangga nanti Seperti itu dapat Atau bagaimana seperti itu Dan seterusnya Dan seterusnya Itu saya kira Menjadi catatan penting yang pertama Lalu yang kedua sebenarnya Yang tidak kalah penting itu Adalah media sosial ini Media sosial ini banyak Membuat Ya fitnah-fitnah yang luar biasa Jadi Misalnya Disebut bahwa Kenapa tidak berangkat Apa namanya Tahun ini Pemerintah membatalkan Oh iya Karena pemerintah Tidak punya duit Karena duitnya digunakan Untuk membangun Infrastruktur jalan Yang sekarang Seperti itu Nah ini semuanya kan Sudah dijawab lah Alhamdulillah oleh Pemerintah Oleh BPKH Dan semuanya Saya kira Perkara sebenarnya Sudah terjawab Itu sebenarnya tidak Tidak benar Tetapi Sekali lagi Yang kita sesalkan Bahwa Yang menggunakan Isu ini Ada juga tokoh-tokoh Tokoh-tokoh nasional Gitu ya Ini membuat kacau Akhirnya ya Membuat kacau Dana haji digunakan Untuk membangun Infrastruktur Itu kan harus Tidak benar Yang benar itu Adalah bahwa Dana haji itu Dikembangkan Untuk Apa namanya Agar Bisa Mendapatkan Imbal hasil Yang lebih besar Karena kita tahu Mbak Evi Orang berangkat haji Itu bayarnya Cuma 35 jutaan Tetapi Biaya haji Total 70 juta lebih Total Dari per orang ya Sehingga dengan demikian Negara itu Sebenarnya Mensubsidi Mensubsidi terhadap Orang-orang yang akan Berangkat Sebagai jemaah haji Nah dana yang subsidi Yang subsidi kemana Nah itulah yang dikembangkan Secara profesional Profesional oleh BPKH Dikemanakan Ditaruh di dalam Bentuk Sukuk Syariah Dengan imbal hasil Yang besar Jadi tidak ada Betul Jadi tidak benar Ada investasi Langsung Dari dana haji Untuk infrastruktur Itu tidak benar Tapi dalam bentuk Sukuk Memberikan pinjaman Kepada pemerintah Betul Dan itu sudah ada Fatwanya dari MUI Dan hasilnya juga Kembali Sebenarnya Kembali Aman-aman Ada-ada saja Seperti itu Ini kan Perlu Penjelasan Seperti ini Supaya Para Jamaah haji Yang mau berangkat Tidak jadi itu Kecewa Sudah saya tidak berangkat Ternyata uang saya habis Seperti itu Jadi dua pukulan Yang terjadi Kepada Jemaah haji Yang tidak Berangkat ini Dan ini Kita semua punya Peran yang penting Dalam menenangkan situasi ini Baik kepada Jemaah haji Mampu juga di Ruang dunia maya Jangan sampai ini Malah jadi Berkembang hal-hal Yang tidak kita inginkan Dan informasi-informasi Yang terakhir Selaku ketua MUI Tentu kita berharap Untuk bisa terus menenangkan Jamaah yang tidak berangkat Mungkin bisa Sekali lagi bisa Kepada para jemaah Ini Sekali lagi Kita Merasa Berempati Kepada para jemaah Yang Hendak berangkat haji Tapi tidak berangkat Kita berempati Kita juga Merasa Ikut Bersusah Gitu ya Jadi Dengan jemaah-jemaah yang Rencananya berangkat Menjadi tidak berangkat Ini juga berdampak kepada Banyak hal Kepada transportasi Kepada ekonomi Dan segala macam Tetapi semuanya itu Ya harus kita jalani Dalam kondisi Seperti Yang sekarang terjadi Karena kalau kita Mau memahami Lebih jauh Kehendak dari pemerintah Penyelesaian terhadap Covid itu Sangat penting Kalau Covid ini tidak selesai Maka kebangkitan ekonomi Juga tidak akan Pernah ada Jadi oleh karena itu Maka Kenapa kita tidak Diberangkatkan Haji pada tahun ini Antara lain Karena supaya Pandemi itu Bisa kita atasi Kalau pandemi Bisa kita atasi Maka ekonomi umat Yang sekarang Makin banyak yang miskin Makin banyak yang nganggur Itu akan segera Bisa kita atasi Jadi semuanya ini Berkaitan Dan oleh karena itu Kita mesti Bersabar Dan banyak berkawakal Pada Allah Banyak berdikir Kepada Allah Karena memang ini adalah Seperti yang tadi Mbak Evi katakan Ini sudah kodarullah Oleh karena itu Mari kita Sama-sama Tenang Khusuk tetap beribadah Dan insya Allah Ibadah kita Tidak kurang dari Sebagaimana yang Dilakukan saat ini Seperti Niat Berhaji Apalagi harta itu Memang diniatkan Untuk haji Insya Allah Insya Allah Kembalikan harta itu Insya Allah Akan ditakdirkan Terberangkat Insya Allah Baik Pak Mas Duki Terima kasih Sama-sama Apa yang sudah disampaikan Pada kesempatan dialog Aktual TV MUI kali ini Dan Pemirsa Memang haji Merupakan impian Bagi setiap umat Islam Tapi situasi dan kondisi Yang tidak memungkinkan Ini juga harus kita Fahami bersama Tentu kita juga Meminta kepada Pemerintah Untuk lebih Melakukan lobby-lobby Yang strategis lagi Agar hal-hal Yang memang Mungkin Dihadapi nanti Oleh umat Islam Ini mungkin bisa Dicarikan solusi Yang terbaik Begitu ya Pak Ke depannya ya Iya ke depannya Baik terima kasih Saya Al-Fildri mencapkan Bila itu Fikul Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh